Intro Salam sejahtera info hari ini daripada Roti Kaya Irma Fatimah tanya Zul Arifin siapa suruh muat naik video itu Semalam pelakon Zul Arifin didenda RM30 Ribu selepas mengaku bersalah di makamah seksion Sepang atas pertuduhan muat naik kandungan bersifat sumbang di Instagram Zul berkata dia mengakui bersalah karena tidak mahu memanjangkan kes berkenaan Serta enggang membazir massa mana-mana pihak serta menyifatkan orang lain malaikat namun tidak dirinya Memetik Msta Online penerbit drama perempuan itu yaitu Irma Fatimah berkata Dia tidak tahu mesej itu ditunjukkan kepada siapa dan hanya Zul sahaja yang tahu Hanya dia sahaja yang tahu saya rasa dia lebih mengetahui apa yang dia ucapkan dan kenapa dia buat begitu Dalam hal ini tiada siapa malaikat dan tiada siapa saitan Ini adalah tanggung jawab setiap manusia terhadap karya Saya percaya Zul ada tanggung jawab sebagai pelakon dan pengarah juga ada tanggung jawab dia Saya sebagai persudio juga ada tanggung jawab Kalau dia kata orang lain malaikat saya pun tak tahu siapa malaikat itu Bagi saya berlaku ini adalah pesan kepada semua orang termasuklah diri saya pengarah dan juga pelakon lain katanya Menurut Irma Kesalahan Zulu adalah karena muat naik video tersebut Bertanyakan siapa yang menyuruh berbuat demikian Kata Irma lagi setiap pelakon perlu menggunakan kewarasan akal sebelum melakukan sesuatu Walaupun menerima arahan daripada orang lain Pelakon juga diberikan otak untuk berfikir apabila membuat sesuatu itu di atas kewarasan kita Kita tak akan memperbodohkan diri kita untuk membuat sesuatu atas arahan siapapun Bagi saya bukan Zul seorang yang bersalah Salah itu terletak pada semua orang bukan dia seorang dalam hal ini Tetapi dia yang muat naik video itu Siapa yang suruh muat naik video itu katanya Dalam hal itu Irma berkata dia belum tahu lagi Bilakah drama tersebut akan ditayangkan karena masih banyak yang perlu diperbaiki semula Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!